Aku gak bisa tiap hari masak dan sambal Ati Ampela ini bisa tahan 3 harian loh Dengan nasi anget aja, aku jamin deh kalian pasti nambah Ati Ampela udah dicuci bersih, masukin ke panci, tambahin serai sama daun salam Rebus sekitar 20 menit, setelah matang kita angkat dan tiriskan Tunggu sampai anget ya, kemudian kita potong-potong kayak gini Halusin cabai bawang putih bawang merah, pake blender i-11 ini cepet banget loh Mata pisangnya tuh tajem dan menghaluskan bumbu cuma hitungan detik loh ini Tumis bumbu halusnya, tambahin serai, daun jeruk, terasi yang udah disangrai Garam sama kaldu bubuk secukupnya Aduk-aduk-aduk sampe membunyit wangi Masukin irisan Ati Ampela tadi, kasih juga kecap manis Tinggal diaduk-aduk aja sampe meresap Aku pake wok marble set ID Live ini dengan Greyblown German Technology Cakep banget loh, ada casserole, frypan sama wok Ini enak banget dipake buat masak-masak Oh iya, sambal ini gak perlu ditambahin air ya, supaya lebih awet Karena ini bakal aku jadiin stok lauk di rumah Aku gak bisa tiap hari masak Dan sambal Ati Ampela ini bisa tahan pilih harian loh Dengan nasi anget aja, aku jamin deh Kalian pasti nambah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!